Intro Selamat siang pemirsa, Metro Tiga Lampung Anda sedang menyaksikan program dialog spesial yang akan menemani Anda selama 30 menit ke depan Besok saya, Sylvia Agustina Peringatan hari Kartini bukan hanya mengenang sosok Kartini tetapi kita juga harus merefleksikan semangat Kartini dalam pembangunan provinsi kita salah satunya adalah untuk pembangunan Kabupaten Tulang Bawang Barat saya akan mengajak Anda berbincang dengan sosok-sosok yang aktif dalam pemberdayaan perempuan di Kabupaten Tulang Bawang Barat dia adalah istri dari penjapan Bupati Tugbaba Ibu Hanita Fiksada, selamat siang Ibu Selamat siang, Assalamualaikum Selain itu ada juga Ibu Ana Martatila istri dari anggota DPRD Kabupaten Tugbaba Pak Nadir Seh, selamat siang Ibu Selamat siang, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Baik Ibu, mungkin Sylvia ke Ibu Hanita dulu Ibu Hanita, kita kan kemarin 21 April baru saja memperingati hari Kartini Nah, bagaimana sih Ibu, Ibu memaknai hari Kartini dan apa makna Kartini itu sendiri? Ya, terima kasih ya Kalau kita kembali ke sejarah Raden Ajeng Kartini yang lahir tanggal 21 April dan kita setiap tahun memperingatinya karena itu adalah tonggak emansipasi perempuan Sejak adanya, lahirnya Ibu Kartini kemudian Ibu Kartini mendobrak di mana perempuan pada saat emansipasi itu sudah bisa atau sejarjar dengan kaum laki-laki ya dan perempuan diperbolehkan untuk belajar kemudian perempuan diperbolehkan untuk bekerja dan berkarya sama dengan laki-laki Oke, baik Ibu Bu Hanita, kalau di Kabupaten Tuba Bakitan Ibu bagaimana Ibu melihat semangat Kartini di masyarakat? Kalau di Kabupaten Tulangbong Barat sendiri yang saya lihat bahwa emansipasi perempuan di sini sangat baik ya di mana perempuan di Tulangbong Barat ini sudah mendapatkan atau sudah bekerja bisa bekerja di dewan ada anggota dewan yang perempuan kemudian juga di struktur pemerintahan banyak perempuan atau ASN perempuan sudah menduduki sebagai pejabat eselon 2 kemudian juga pejabat eselon 3 kemudian juga pejabat-pejabat yang lainnya dan di Kabupaten Tulangbong Barat sendiri untuk pengadilan agamanya juga perempuan kemudian BPSnya perempuan dan sekarang banyak juga UMKM kita itu perempuan jadi disini di Kabupaten Tulangbong Barat emansipasi perempuannya antara perempuan dan laki-laki kami lihat sudah baik dan sudah sejajar baik jadi tidak hanya di sektor-sektor seperti UMKM tetapi pada sisi pemerintahan juga partisipasi masyarakat sudah banyak ya Bu ya untuk perempuan untuk di Kabupaten Tulangbong Barat ini ya sangat saya rasa baik ya Bu Mbak karena memang sudah diperdayakan perempuan yang ada di Kabupaten Tulangbong Barat ini oke baik Bu Hanita sekarang kita akan mendengar dari Bu Ana nih Nah Bu Ana kita tadi kan sudah mengetahui bagaimana semangat Kartini dari perempuan di Tubaba lalu bagaimana sih Bu cara untuk menjaga semangat itu terima kasih buat Mbak Silvi pertama-tama kita itu untuk menjaga semangat itu dari dalam diri kita sendiri dulu bahwasannya perjuangan Kartini untuk menyetarakan gender antara wanita dan pria itu sudah dilakukannya maksimal di zaman dahulu jadi kita di kehidupan ke depan seperti saat ini kita harus mengingat kembali semangat yang dia bangun itu harus kita setingkatkan juga di dalam diri kita jadi untuk mengajak orang bersemangat kita juga harus punya semangat dalam diri kita jadi kita ciptakan dulu semangat di dalam diri kita baru kita bisa mengajak orang lain untuk tetap bersemangat melanjutkan perjuangan beliau seperti itu oke baik nah Ibu kalau untuk dalam membangun semangat tadi upaya-upaya apa yang sudah Ibu lakukan selama ini untuk kita Tubaba? membangun semangat ya karena saya mendampingi suami sebagai anggota DPRD banyak juga mereka-mereka yang aspirasinya diserap oleh kita pada saat penyerapan aspirasi masyarakat jadi banyak keluhan-keluhan dari ibu-ibu atau petani-petani seperti itu yang mereka cuma sebagai Ibu rumah tangga tetapi kita kasih motivasi bahwa sebenarnya Ibu rumah tangga itu adalah orang hebat juga karena awal dari keberhasilan suami itu kan didukung dari istri yang berada di rumah berarti walaupun cuma sekedar Ibu rumah tangga tapi ujung tombak kebahagiaan itu ada di seorang istri kalau istrinya bahagia rumah tangga pasti jauh lebih baik anak terurus, terawat kemudian juga rumah tangganya juga pasti lebih nyaman dan tenterana oleh sebab itu tidak bekerja di luar juga bukan berarti kita tidak berkarya tetapi dengan menjadi Ibu yang baik dan bahagia karena otomatis rumah tangganya pasti lebih baik dan harmonis oke baik, jadi berdaya juga bisa dari tingkat keluarga ya Ibu ya? iya betul sekali oke baik Bu Hana, saya akan kembali ke Bu Hanita lagi Ibu selama mendampingi Bapak Pak Firsada seperti apa sih peran-peran yang Ibu lakukan? ya terima kasih Mbak Sylvie sebelumnya saya menceritakan dulu ya saya ini sama Pak Firsada ini dua-duanya bertugas sebagai PNS jadi dari PNS yang terendah sampai Alhamdulillah sekarang kami mendapatkan tugas yang cukup mulia ini ya untuk bersama-sama dengan pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat membangun Kabupaten Tulang Bawang Barat nah disini peran saya sebagai istri ya sangat mendampingi Bapak ya karena memang tugas seorang perempuan adalah dalam keluarga adalah mendampingi suami dan mengayomi anak dan keluarga untuk itu saya menjalankan tugas-tugas itu semaksimal mungkin dengan baik ya walaupun mungkin pada saat awal-awal karena memang kita PNS dari yang terendah banyak sekali kendala mungkin pada saat itu kita mempunyai anak kecil ya sehingga kita harus membagi peran dimana kita harus menjalankan tugas juga sebagai pegawai negeri sipil dan disitu kami membagi peran ketika anak-anak berada di rumah itu menjadi tugas dan tanggung jawab kami berdua disini bagaimana belajar kemudian juga anak-anak juga belajar mengenal lingkungan kalau mengenal lingkungan itu lebih ke Bapak ya karena bagaimana mengajak anak-anak ke pasar sehingga dia tahu disini tempat orang berjualan bertukar jual dan pembeli kemudian saya di rumah sebagai orang tua atau sebagai ibu bertanggung jawab dengan mengajarkan juga ahlak ya karena anak-anak itu untuk menjadi sukses salah satunya adalah harus mempunyai ahlak yang baik dan mempunyai sovan santun yang baik nah disinilah peran-peran saya dalam hal ini mungkin sama ya dengan peran semua istri atau ibu-ibu di seluruh Indonesia sebagai madrasahnya anak-anak tempat belajar pertama anak-anak adalah ibu jadi disini saya mewakili ibu-ibu semua dalam hal ini khususnya di Kabupaten Tulangbang Barat mempunyai tugas dan peran yang sama di dalam keluarga yaitu mendampingi suami dan juga mengayomi anak dan keluarga mungkin gitu mbak baik ibu jadi dalam implementasinya pun di dalam keluarga butuh pembagian peran antara suami dan istrinya dengan baik juga ya bu ya ya oke baik mungkin ke bu Ana nih nah bu Ana ini kan bapak sudah masuk ke periode kedua ya bu ya waktu anggota DBRD bagaimana sih ibu peran ibu dalam mendampingi bapak selama ini peran seperti yang tadi saya sampaikan ke mbak Sylvi peran seorang istri itu penting karena suami itu biasanya bisa hebat kalau istrinya kuat jadi kalau turun ke masyarakat kita harus support dalam menyerap aspirasi dari masyarakat kita juga harus ikut mendengarkan nanti kita memberikan masukan kepada suami kita bahwasannya apa yang menjadi kebutuhan dari masyarakat apa yang ingin disampaikan oleh masyarakat itu juga bisa di implementasikan kita di dalam keluarga seperti itu contohnya jika ada desa tertinggal yang butuh pembangunan itu kan kita sebagai seorang istri juga kan pastinya mendengarkan di daerah tempat-tempat tertentu yang belum ada pembangunannya mungkin yang belum tersampaikan kita bantu sampaikan gitu loh karena kebetulan saya walaupun sebagai ibu rumah tangga juga tapi saya juga bekerja di pemerintahan juga seperti itu seorang sama seperti ibu Hanta saya juga seorang ASN dan bekerja di salah satu instansi pemerintah di Kabupaten Tulang Bawang Barat yang sedikit banyak mengetahui tentang pembangunan yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat ini jadi mana yang aspirasinya diserat dan kita bisa realisasikan kita kasih masukan ke bapak seperti itu oke baik ibu jadi setelah kadang memang terkadang ada isu-isu yang harus sensitif gender harus antara perempuan dan laki-laki ya bu ya nah setelah ibu menerima masukan-masukan tersebut bagaimana bu perkembangannya untuk Tulang Bawang Barat kita? Alhamdulillah ya kalau Kabupaten Tulang Bawang Barat ini sekarang tadi yang seperti mbak sampaikan bahwa ada perbedaan gender kemudian kekerasan mungkin di dalam rumah tangga disini bekerjasama dengan pemerintah jadi anggota DPRD bekerjasama dengan aparatur pemerintah untuk mencari solusi jalan keluar supaya masalah-masalah yang ada tadi terselesaikan contohnya seperti kemarin ya ada beberapa case yang kita hadapi kita berkolaborasi dari DPRD dan juga pemerintah untuk mencari solusi dan jalan keluar supaya masalah yang tadi terselesaikan dan keadaan menjadi jauh lebih baik seperti itu oke jadi selain itu ada titik kolaborasi antara pemerintahan dengan legislatif ya untuk perempuannya sendiri pendamping para pemimpin-pemimpin hebat kita oke mungkin Sylvie ke Bu Hanita lagi nih nah ibu selama mendampingi Bapak kan ibu aktif di TPPKK mungkin bisa diceritakan Bu program-program apa saja sih yang sudah ibu lakukan di Tulang Bawang Barat? TPPKK dalam hal ini adalah mitra dari pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan kemudian pembangunan dan kemasyarakatan TPPKK Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam hal ini banyak sekali tugas-tugas atau kegiatan yang dilaksanakan dalam langkah membangun atau membantu pemerintah yang pertama mungkin dengan program-program untuk anak-anak kemudian juga kepada pemberdayaan perempuan ya lebih ke pemberdayaan perempuan kita juga punya program yang sangat baik ya yaitu program K3W jadi kebun, kandang, kemudian kolam, kemudian dan wisata disini kita mengajak tiuh semua tiuh yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk membangun itu ya jadi satu keluarga itu kebun ini maksudnya kalaupun kita nanti dalam masa sulit atau paceklik kalau kata orang dengan adanya kebun itu setidaknya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sudah ada mungkin kita menanam sayuran kemudian menanam cabai kemudian juga kalau kandang itu diharapkan keluarga nanti pada saatnya kita punya ternak ayam itu juga bisa membantu kalaupun pada saat-saat sulit kemudian juga kolam walaupun tidak kolam yang besar tetapi kita bagaimana kolam itu seperti kolam ini ya cuma dengan plastik ya disini kita untuk memenuhi gizi daripada anak-anak kita juga kemudian tadi yang terakhir adalah wisata ya disini kolaborasi wisata tadi bahwa semua orang ya membutuhkan wisata atau jalan-jalan ya kalau sudah suntuk di rumah ya jalan-jalan itu walaupun jalan-jalan itu tidak selalu harus jauh ya disini juga tempat wisatanya sangat baik ya sangat bagus gitu disini ada Islamic Center kemudian ada patung empat marga nah disini Islamic Center itu mungkin kalau kita kesana itu hilanglah semua kesusahan kita kadang melihat ikan-ikan yang banyak kemudian kita bisa juga langsung ibadah sholat dan bisa juga bermain dengan anak-anak disitu jadi program-program yang mendukung pemerintah dalam hal ini PKK kemudian juga ada kita juga konversi stunting ya pencegahan stunting itu bekerjasama dengan stakeholder atau OPD terkait bagaimana anak-anak pencegahan daripada penurunan angka stunting artinya peran para istri pejabat ini bisa memberikan kontribusi positif untuk pembangunan kita khususnya dalam hal pemberdayaan perempuan oke baik Ibu mungkin sekian perbincangan kita terkait dengan Kabupaten Tulang Bawang Barat dan juga peran-peran istri-istri dari para pejabat di Tubaba untuk pembangunan Kabupaten kita oke baik terima kasih Bu Anita sudah meluangkan waktunya Bu Ana terima kasih baik pemirsa Metro TV Lampung itulah perbincangan kita mengenai dengan hari Kartini dan memaknainya untuk pembangunan Kabupaten Tulang Bawang Barat saya Sylvia Agustina dan kru yang bertugas pamit undur diri sampai jumpa